Jalan Baru Kedung Kandang Ikuti terus video kami ya teman-teman semuanya Kita akan terus untuk menyusurinya Video kali ini tadi kita Sampai di pertigaan kemudian Kita belok kiri Nanti kita akan sampai di Ujung Jalan Baru Yang menghubungkan antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul Semoga di video kedua ini Memberikan lebih banyak gambaran kepada Teman-teman semuanya Yang akan Melakukan perjalanan menuju Ke Jalan Baru tersebut melalui Dan mohon maaf Melalui Teping Brexit Kemudian melalui Candi Ijo dan Obelix Hills Nah teman-teman semuanya Sebelum kita melanjutkan ke video Berikutnya Perjalanan kita kali ini Kita sambil berjalan Juga sambil Ngobrol begitu Jangan lupa untuk mendukung Kanal Youtube kami Media sosial kami Dengan klik subscribe Atau klik Follow Kemudian like Dan bagikan video-video ini Ke teman-teman semuanya Nah teman-teman semuanya Di video yang kedua ini Dan video yang pertama Itu bisa disaksikan Perjalanan Yang utuh dari Piyungan Masuk ke Teping Brexit Kemudian Candi Ijo Ke Obelix Hills Tadi sampai di pertigaan Yang di awal video ini Nah teman-teman bisa Melihat Situasi Yang sangat Apa ya Mungkin sangat Real begitu Kondisi jalan Naik turun Kemudian Beluan yang tajam Dan Memerlukan Apa semacam Konsentrasi lah Dari kita Dan yang pasti cocok Untuk teman-teman Yang suka touring Di daerah-daerah Perbukitan Atau daerah-daerah Yang jalannya Relatif ekstrim Nah teman-teman semuanya Kebetulan Di kesempatan kali ini Saya Bertemu dengan Rombongan Bapak-bapak yang ada di depan ya Saya mengikuti saja Bapak-bapak ini Tadi setelah Belok kiri Saya menyusuri jalan ini Yang nanti Akan sampai Di Pertigaan Kemudian Nanti kita akan Belok kanan Menuju ke Jalan baru Yang menghubungkan Antara Kebupaten Gunung Kitul Dan Kebupaten Sleman Teman-teman semuanya Kalau Kalau kita Memiliki Waktu luang Kemudian Akan Healing Dan Ini solusi Sebenarnya Solusi yang Yang sangat Murah meriah Begitu Untuk Rekreasi Berpetualang Dengan naik Sepeda motor Di Kesempatan kali ini Memang Perjalanannya cukup panjang Jadi Situasi agak mendung Sebenarnya Tidak panas Tapi juga Ada matahari Tapi sebenarnya Kalau dilihat Langitnya juga Relatif ini ya Relatif mendung Begitu Karena tadi pagi juga Atau semalam itu Sebenarnya sempat hujan Di daerah ini juga Tadi Kalau kita lihat Yang di video sebelumnya Di Di sekitar Perjalanan menuju ke Balik Hills Itu juga Relatif Basah Begitu jalannya Nah teman-teman semuanya Di jalan ini Sudah Lebar Karena sudah masuk Di perkampungan Tapi ini masuk Masih masuk Di wilayah Kabupaten Sleman Jadi kalau Kita masuk Di wilayah Kesini Sebenarnya Jalannya pun juga Masih relatif Sama Ada Tanjakan Kemudian Ada yang menurun Seperti yang kita lihat Sekarang ini Posisi kita sedang Turun ya Nanti kita di depan Nah Di depan ini Sampai di pertigaan Teman-teman Ini lah Ujung jalan baru Yang menghubungkan Antara Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Gunung Gidul Kita akan Belok kanan Tidak belok kiri ya Nanti kalau mau Keklanggeran Tujuan kita Ya kita belok kanan Keklanggeran Kepatuk Begitu Ya kita belok Belok kanan Dan saat ini Kita sudah masuk Di jalan baru Teman-teman semuanya Ini Jalannya Libar ya Yang disini Ya saya kira Aspalnya bagus Begitu Karena memang Apa ya Kontur jalan di pegunungan Seperti ini Tapi ini sangat luar biasa Dengan Kondisi jalan yang Bagus Kemudian kalau teman-teman Lihat pemandangan Kiri Inilah yang Yang sebenarnya Saya sangat menikmati Ketika jalan-jalan Di pegunungan Seperti ini ya Lewat di pegunungan Kemudian Melihat Kanan-kiri Seperti saat ini Ini banyak Pohon-pohon Masih relatif Asri Begitu Sekali lagi Ini suatu Pemandangan yang Luar biasa Nah lepas Dari ini semuanya Saya harapkan Teman-teman semuanya Yang Yang Turing Begitu Dengan mengendari Motor Matic Seperti saat ini Agak Agak Memerlukan Konsentrasi ekstra Teman-teman Kalau kita Turun begini Dengan motor Matic Kalau kita Tutup gas Begitu Kita mengandalkan Rem Nanti remnya juga bisa Dengan mudah Panas dan kebakar Nah ini yang sering terjadi Ketika motor Matic Mungkin Banyak yang remnya Blong begitu Jadi kalau saran saya Kebetulan saya juga Pakai motor Matic Ya pegang saja Gasnya Buka Kita menggunakan semacam Engine brake Begitu Nah teman-teman Kita sampai di jembatan Di jembatan ini Kalau saya tanya ke Penduduk kanan kiri Ini jembatan yang Menghubungkan Atau Memisahkan Antara Kabupaten Gunung Kidul Dan Kabupaten Sleman Terima kasih teman-teman semuanya Kita akan lanjutkan Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman